Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebanyak 111.312 kepala keluarga di Lombok Timur menjadi sasaran program keluarga harapan pada tahun ini. Data ini mengalami penambahan jumlah mencapai 10.000 KPM dan banyak diantaranya merupakan lansia tunggal dan disabilitas. Berbagai bentuk program bantuan sosial terus digelontorkan pemerintah baik dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa untuk membantu mengatasi masalah sosial masyarakat. Adapun Bansos dimaksud banyak menyasar masyarakat tidak mampu, lansia tunggal, hingga masyarakat dengan kebutuhan khusus. Memastikan penyaluran bantuan yang dilakukan penyalur berjalan dengan baik, Koordinator PKH Kabupaten Lombok Timur turut menyambangi kantor PT. POS Indonesia di Selong. Korka PKH Kabupaten Lombok Timur Sapa Rudin menyampaikan koordinasi dengan PT. POS ini penting guna memastikan penyaluran Bansos berjalan dengan aman dan lancar. Di mana saat ini juga tengah berlangsung penyaluran Bansos tambahan, tahap pertama yang menyasar keluarga penerima manfaat program bantuan langsung tunai yang jumlahnya mencapai 5.340 KPM. Penyaluran Bansos ini sendiri dijadwalkan harus tuntas pada 31 Maret nanti. Dalam waktu dekat juga akan segera dilakukan pencairan Bansos untuk program keluarga harapan dengan jumlah sasaran mencapai 111.312 KPM. Penyaluran ini merupakan tahap pertama tahun 2023, yakni untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Data ini sendiri diketahui mengalami penambahan KPM mencapai 10.000 kepala keluarga dan penyaluran Bansos untuk PKH akan dilakukan melalui dua penyalur, yakni Bank BRI dan PT. POS. Saya berada di kantor POS untuk berkoordinasi atas adanya surat data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penyaluran Bansos. Saat ini sedang berjalan penyaluran Bansos Sembako yang jumlahnya kurang lebih ada 5.340 yang dijadwalkan harus selesai pertanggal 31 Maret. Berikutnya adalah ada juga data tambahan penyaluran Bansos untuk program keluarga harapan yang jumlahnya sekitar 10.389. Ini juga tahap pertama, yaitu Januari, Februari, Maret. Nah, ini yang sedang kami koordinatikan untuk mempersiapkan penyaluran Bansos PKH di tahap sekarang. Dilanjutkan sahpar, SDMPKH Kabupaten Lombok Timur terus mengumpayakan kemanjaraan ekonomi KPM PKH sehingga KPM PKH dimaksud nantinya bisa lebih mandiri dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Tim Liputan, Selaparang TV, melaporkan.